Selamat datang kembali di channel Dana Putra Yuda. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman install VirtualBox di dalam VirtualBox. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi, karena selalu ada video baru setiap minggu. Video ini adalah respon pertanyaan dari Bapak Suez Yanni Ananto, Pandu Desa dari penawar jodhodesa.id. Padana tolong dong buatin tutorial untuk paket tambahan VirtualBox dan Chrome yang tidak bisa dibuka di Linux. Pada video saya sebelumnya di Bitable Tutorial, bagaimana saya membuat animasi termudah di dunia. Berikut ini saya sudah berada di Operating System Host atau Tuan Rumah, yang di dalam hostnya sudah terdapat VirtualBox, yang di dalam VirtualBoxnya sudah terinstall beberapa Operating System. Saya akan nyalakan salah satunya, yang Ubuntu 18.10. Dan nanti di Ubuntu 18.10 inilah saya akan menginstall VirtualBox versi terbaru. Konsep VirtualBox sebetulnya bahasa gampangnya alat virtualisasi. Jadi, kalau teman-teman punya laptop dan ada Operating System-nya, dengan menginstall VirtualBox di dalam Operating System tersebut bisa ada Operating System yang lain. Ini saya sudah masuk di Operating System Ubuntu 18.10 tamu. Berikutnya akan kita sebut dengan OS tamu. Kita bandingkan dulu VirtualBox di versi Pusat Perangkat Lunak dengan yang ada di web-nya. Ternyata penyebab kegagalan adalah teman-teman menginstall dari Pusat Perangkat Lunak Ubuntu. Di Pusat Perangkat Lunak Ubuntu versinya masih 5.2.18. Sekarang kita bandingkan dengan yang ada di situs resminya. Teman-teman bisa ketikan di URL atau di kolom pencarian virtualbox.org. Lalu tekan Enter. Tunggu beberapa saat tergantung kecepatan internet. Teman-teman. Nah, di situs resminya memang versinya sudah baru nih. Di sini versi 6.0. Sedangkan tadi masih 5.12. Dan versi inilah yang nanti akan kita install. Sehingga yang terpasang adalah VirtualBox yang terbaru. Oke. VirtualBox ini juga memang tersedia baik untuk Windows, OS X maupun Linux. Jadi teman-teman yang pakai Windows bisa coba juga. Saya lihat dulu di bagian bawah. Ini ada extension pack yang nanti akan kita unduh juga. Dan dia juga support untuk semua platform. Saya ke Linux Distribution dulu. Untuk mengunduh VirtualBox-nya. Karena saya pakai 1810, maka saya akan klik yang paling atas. Dan ketika muncul kotak dialog konfirmasi ini. Akan memberikan keterangan bahasanya paket ini berukuran 124 MB. Dan saya akan klik OK. Kita tunggu beberapa saat hingga proses download selesai. Di sini tertulis sekitar 3 menitan. Sambil menunggu, bagaimana kalau kita download sekalian extension pack-nya. Ini saya hapus saja. Saya enter. Jadi kita kembali lagi ke halaman awal VirtualBox.org. Ini kita klik. Di virtual extension pack. Kita klik di all supported platform. Nah ini di kotak dialognya sudah menyampaikan bahasanya ukuran filenya sekitar 22 MB. Saya akan langsung saja mengklik save file. Tunggu beberapa saat hingga dua file tersebut selesai diunduh. Lalu setelah diunduh nanti kita akan install dan pasang extension pack-nya. Oke yang extension pack sudah. Dan VirtualBox-nya juga sudah. Kita langsung buka foldernya. Dan kita akan instalasi melalui terminal. Kenapa di install-nya melalui terminal? Karena di terminal kita bisa memantau kalau ada error message itu. Error message-nya bisa kelihatan. Oke kita langsung saja install VirtualBox 604. Di sini saya akan klik kanan dan langsung pilih buka dalam terminal. Perhatikan. Lokasinya. Sama jadi di browser itu rumah unduhan. Dan di terminal juga di rumah unduhan. Saya akan menginstall dengan mengetikan sudo dpkg.mini lalu nama filenya. Perhatikan bahwa saya tidak mengetik semuanya. Saya hanya mengetik virt lalu saya tekan tab. Dan dia auto complete lalu saya tekan enter. Pada kontak konfirmasi password saya akan masukkan password lalu saya akan tekan enter. Dan tunggu beberapa saat proses instalasinya selesai. Nah di sini sudah ada pesan error nih. Ada masalah ketergantungan. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah memperbaiki masalah dari ketergantungan tadi. Kita bisa langsung melakukannya dari terminal dengan mengetikan. Ups. Salah. Sudo apt.minf install. Lalu tekan enter. apt.minf ini untuk memperbaiki ya. Jika ada paket-paket yang belum lengkap. Nah ini dia. Jadi dia memerlukan tambahan 100,2 MB untuk mendownload file-file ini. Dan di kotak konfirmasi silahkan teman-teman ke TG lalu tekan enter. Tunggu beberapa saat lagi. Tergantung kecepatan internet dari teman-teman. Sudah selesai? Oh belum. Oke sudah selesai. Nah install virtual box berikut ketergantungannya sudah selesai. Kita akan langsung coba jalankan. Untuk memasang extension pack-nya. Di dash saya akan ketik virtual box. Lalu saya klik. Ini saya minimize saja biar tidak menuh-menuhin. Nah ini tampilan awal dari virtual box nih. Kita akan menambahkan extension pack pada virtual box. Berikutnya saya akan klik preferensi. Nah di bagian preferensi ini ada umum, ada masukan, ada juga pemutahiran, ada bahasa, Ada tampilan, ada jaringan, ada ekstensi. Di ekstensi ini kita perhatikan di sebelah kanan ada tanda plus. Lalu kita ke folder unduhan tempat kita mengunduh tadi. Dan kita pilih oracle.vm ini. Buka. Dan klik OK. Dan ada konfirmasi untuk menginstall extension pack virtual box. Kita klik install. Ini tanda setujunya. Tombol setujunya tidak akan muncul sebelum teman-teman menggulung sampai mentok ke bawah. Jika sudah silahkan klik saya setuju. Lalu Anda akan diminta memasukkan password Ubuntu Anda. Masukkan password. Lalu klik Authentifikasi. Tunggu beberapa saat. Oke sudah selesai. Tinggal di klik OK saja. Karena sudah sukses nih. Lalu klik OK lagi. Nah kita sudah bisa menginstall virtual box berikut extension pack-nya. Mari kita lihat tentang virtual box-nya. Nah disini sudah terlihat. Instalasi virtual box sukses untuk versi 6.0.4. Terima kasih telah menonton video ini. Jika masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan saya akan berusaha merespon secepatnya. Semoga beruntung dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.